Terima kasih sudah mengklik video ini Semoga penonton channel School Organic Tutorial Setarikan Alam dalam lindungan besar pencipta Pada video di channel ini yang berjudul Dosis Biosaka untuk semua jenis tanaman Saudara setanah air bertanya di kolom komentar Bolehkah Biosaka dicampur dengan Ensektisida atau Pungisida Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Karena telah mengisi kolom komentar video-video di channel ini Saya akan menjawab Biosaka boleh dicampur dengan unsur hara kimia atau organik Biosaka boleh dicampur Ensektisida dan Pungisida Biosaka tidak boleh dicampur Herbisida Karena tanaman akan mati semua Oke, sekali lagi saya ulang Biosaka tidak boleh dicampur Herbisida Herbisida Ada permasalahan Kalau kita mencampur dengan semua jenis yang berhubungan dengan racun Pungisida atau Ensektisida Permasalahannya terletak pada cara semprot Biosaka Kalau kita mengaplikasikan dengan teknik Biosaka Sangat besar kemungkinan kita akan terkontaminasi racun yang terbawa oleh air Dipastikan kita akan pusing bahkan berujung pada kematian Oke, sekali lagi saya ulang Kematian Jadi, sebaiknya jangan dicampur dengan Pungisida atau Ensektisida Kalau kalian menggunakan teknik semprot Biosaka Oke, saya akan kembali jelaskan kenapa Biosaka mengharuskan teknik semprot seperti itu Dan sudah saya buatkan 3 video sebelum ini mengenai teknik semprot Biosaka Kalau kalian berminat ingin menontonnya silahkan klik seperti gambar pada layar video ini Yang pertama, mengadopsi teknik semprot nano spray Perlu teman-teman ketahui nano spray adalah alat yang merubah air menjadi partikel yang sangat kecil Bahkan lebih kecil dari embun Saat menyentuh muka, muka akan terasa lembab, nyaman, dan dingin Saya akan berikan contoh Kalau kalian mandi, kalian ambil ember Terus kalian siram ke kepala Dan kalian rasakan Dan kemudian, kalian ambil selang Kemudian, kalian arahkan ke atas Dan air yang jatuh dalam bentuk partikel kecil tadi menyentuh kepala Dan kalian rasakan Sekarang, rasakan dari kedua contoh tadi yang mana yang paling nyaman Yang kedua, merubah ukuran partikel air ke ukuran terkecil atau yang disebut dengan nano Dengan ukuran partikel kecil tadi, maka akan mudah diserap tanaman Karena mulut pada daun atau yang disebut stomata ukurannya sangat kecil Sehingga mulut daun akan lebih baik dalam mengonsumsi unsur yang diberikan Teknik semprot biosaka akan membuat udara menjadi lembab Karena udara terisi oleh air Teknik semprot biosaka akan membuat semua bakteri, makroorganisme yang hidup di sekitar areal tanaman Dan di permukaan akar akan lebih efektif dan sehat Dikarenakan yang pertama tadi, udara lembab Yang kedua, udara terisi air Yang ketiga, udara dipenuhi unsur esensial Yang bermanfaat untuk mikroorganisme yang hidup di permukaan tanah Bahkan di daun Karena biosaka terbuat dari unsur tanaman yang siap dikonsumsi oleh tanaman dan mikroorganisme Sekali lagi saya ulang Karena biosaka terbuat dari remasan unsur tanaman yang siap dikonsumsi oleh tanaman dan mikroorganisme Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah mendukung channel ini Semoga kebaikan kalian menjadi keberkahan dunia dan akhirat Salam hangat saudaraku setanah air Merdeka Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini